Sinovac Bioparma Dari COVID-19 Rabu Pagi Salah satunya ditunjukkan oleh seorang siswi kelas 9, Alesha Dirinya merasa takut saat akan disuntik walau menurutnya tidak terasa sakit Dirinya berharap siswa lain pun mau divaksinasi agar Corona bisa segera hilang Berbeda dengan Alesha, Arianto Purnama yang saat ini duduk di kelas 7 Menyatakan dirinya tidak takut divaksinasi Dirinya ingin divaksinasi karena takut pada COVID-19 Kepala Bin Jabar Brigjen TNI Deddy Agus menyatakan Melalui kegiatan tersebut ditargetkan seribu siswa SMP divaksinasi Saat ini pihaknya baru menjaring 5 SMP untuk menjadi perwakilan Selain di SMPN2, vaksinasi juga dilakukan di SMA N5 Bandung Dengan target seribu siswa SMA dari perwakilan 14 SMA Deddy menambahkan saat ini dari 4.863.000 remaja di Jawa Barat Baru ada setidaknya 839 orang yang divaksinasi COVID-19 Perlu kita ketahui bersama bahwa kegiatan vaksinasi khusus untuk umur 12 tahun sampai 11 tahun ini Secara jumlah besar barang ini Namun di Jawa Barat Untuk vaksinasi remaja Itu baru 839 orang Jadi total remaja yang terdata di Jawa SMP itu ada 4.863.000 remaja Sementara itu wakil wali kota Bandung Yana Mulyana menyatakan Masyarakat kota Bandung yang berusia 12 hingga 17 tahun Berjumlah setidaknya 244.000 orang Dirinya pun berharap dengan vaksinasi ini Kota Bandung sudah siap jika aturan pembelajaran tetap muka diberlakukan pemerintah pusat Untuk kota Bandung Usia 12 hingga 17 tahun itu ada setidak 244.000 Tapi kalau kita bicara anak sekolah dan usia itu tentunya jauh lebih besar Karena cukup banyak anak-anak yang bersekolah Jadi inginya tentunya terima kasih kepada ini yang mendorong proses kabinasi usia 12 hingga 17 Semoga mencapai begitu regulasi dari pemerintah pusat bisa dilakukan BKM Selain siswa SMP dan SMA, Rabu ini pun dilaksanakan vaksinasi door-to-door yang dilakukan di kota Bogor Kegiatan vaksinasi tersebut dilakukan serentak se-Indonesia Yaitu untuk 15.000an siswa SMA, 15.000 siswa SMP, dan 19.000 masyarakat door-to-door Budi Hartati, Bandung TV